Berbagai macam dukungan disalurkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Timnas Indonesia saat berlaga melawan Timnas Bahrain. Tak terkecuali pasangan calon bupati dan wakil bupati Madiun nomor uru dua juga menggelar nonton bareng gayeng bersama masyarakat umum. Ruang terbuka hijau Mojopurno yang berada di desa Mojopurno, kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Kamis malam dipadati masyarakat dari berbagai elemen. Kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung laga pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain dalam rangka babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nonton bareng yang diinisiasi para relawan dan simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Madiun nomor uru dua yakni Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi ini memikat ribuan mata masyarakat. Dengan gayengnya duduk lesehan mereka menyaksikan pertandingan dari awal hingga akhir. Selain karena memang penggemar sepak bola, Paslon Harmonis menyatakan kegiatan obar ini digelar untuk memberi dukungan kepada Timnas Indonesia dan diharapkan menggugah semangat dan rasa kepedulian kita terhadap olahraga khususnya sepak bola. Apalagi saat ini Timnas Indonesia telah menunjukkan permainan yang luar biasa. Sebenarnya ini pertama banyak rekan-rekan terutama dari Kawula Muda ini pengen nonton bareng bersama-sama dengan Mas Dari Wur, Pak Bupati, dan saya dari Tim Harmonis dan juga masyarakat yang ada disini semuanya ikut bareng-bareng bagaimana memukum rasa cinta tanah air. Ini yang penting melewati kesepiasan sepak bola, kita dukung sehingga apapun yang dilakukan, prestasi di Indonesia selalu kita nantikan yang terbaik bagi Indonesia. Jadi kami berharap dengan, bahwa ini ada kesat-kesat bersamaan karena kita, bahwa kita pun tetap kekuitan ulang-ulang yang berusia besar. Dan lantan kepada anak-anak kita, bahwa rasanya sionalisme itu tidak hanya harus berjuang seperti zaman dahulu, tapi dengan menampilkan permainan bola yang luar biasa itu salah satu. Kita berharap memang harusnya Indonesia menang. Jadi ini satu langkah yang bagus bagi Indonesia, yang sedian lama kita agak bertinggal, tapi ini luar biasa, kita sudah bisa menembus, mudah-mudahan kalau Indonesia menangkan bisa berlanjut. Harapan kita Indonesia bisa lebih baik permainan bulanya di kancah internasional. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor uru dua ini juga mensosialisasikan program-program yang akan diwujudkan dari sektor olahraga. Bila mana nantinya keduanya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Madiun tahun 2024-2029.